Kepada kecelakaan kereta api berantas menabrak truk trailer di Jalan Madukuro, Semarang menyisakan cerita heroik masinis yang berhasil menyelamatkan penumpang di Gerbong 1. Masinis ini adalah Budi Winarno yang juga berhasil selamat melewati kobaran api pasca ledakan. Budi Winarno kini menjadi sorotan warga. Masinis kereta api berantas yang terlibat kecelakaan usai menabrak truk trailer di Jalan Madukuro, Semarang berhasil selamat. Sosok Budi Winarno juga terungkap dari akun media sosial Facebooknya. Kena belajar di Rolling Stroke Training Center Yogyakarta. Budi lulusan tahun 2011. Saat kecelakaan terjadi, Budi disebut berjasa karena sempat menginstruksikan para penumpang di Gerbong pertama untuk bergeser ke Gerbong belakang. Laka ini diambil Budi, usai mendapatkan peringatan dari petugas penjaga balang pintu di Jalan Madukuro, Semarang. Berhasil mengevakuasi para penumpang di Gerbong depan, Budi seakan berani memborbankan diri. Tampak dalam video amatir, masinis kereta api berantas ini turun dari lokomotif usai ledakan terjadi pas cam nabrak truk trailer. Ia tampak dengan tenang berjalan melewati rel kereta api meski di sampingnya terlihat keubaran api cukup besar. Untungnya, ia bersama sang asisten berhasil selamat. Tak terlihat bani, pasca kecelakaan hingga menimbulkan ledakan besar, Budi Winarno bersama asistennya tetap tenang berjalan menuju ke pos kereta api terdekat. Kami pun mengonfirmasi kondisi Budi dan asistennya kepada Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Iksvan Henry Wintoko. Melalui pesan singkat menyatakan, info terakhir kemarin pasca kejadian, kondisinya selamat dan tidak sakit sedikitpun. Saat ini, sementara hanya pemulihan mentalnya. Tabrakan kereta api dan truk pada selasa malam lalu tak menganggibatkan korban jiwa. Hanya satu penumpang kereta api mengalami luka usai melompat dari gerbong. Kasus ini pun masih ditangani oleh polisi. Recananya, besok Budi Winarno masinis kereta api berantas akan diperiksa sebagai saksi. Terima kasih telah menonton!